Intro Ini baju aja saya dibelinya di Nefada gitu kan Saya bawa langsung dari Amerika gitu jauh-jauh khusus untuk pacarnya si Letwood Jadi ini ada siapa Meldy? Kita dari Dua Semangka Mantul 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 Oke Pernah menggunakan manusia asli Dia gue yang sendiri, Damian gue yang sendiri tuh dia jatuh lagi Kalau dia mah beda, kalau dia mah udah sempat dinikahin lu mah nikahnya dibatalin Membeda, jangan samain ceritanya Jess Satu kata Roy buat Evelyn Satu kata buat Evelyn I love you Bunny Oh, I love you Bunny I love you Bunny So sweet banget Kalau Evelyn, satu kata buat Roy I love you too honey Ya, iya Tapi kalian udah jadian belum sih? Apa? Udah dong Udah jadian Udah Gemus, gemus Siapa yang nembak? Aku duluan sih sebenernya, tapi juga itu malu-malu Maksudnya gue text by Whatsapp dulu Oh my god, hunyu banget Ganteng-ganteng malam ini Kan lu dia keledek Kamu gak tau ya, kamu gak tau bohong tuh dosa ya Iya Jadi kalau ngeliat Ranti Maria itu Coba ngadep sini Gue berasa ngeliat ibu buat anak-anak gue nanti Oh siapa tuh siapa 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 Kira-kira apa saja sih dilakukan oleh Syahrini agar terus eksis Ngalir aja sih Ben Ngalir aja Terus berkarya Terus Gak usah denger kanan-kiri Fokus Ya kan Kalau tadi Jessica nanya, ini perubahan Syahrini sebelum dan sesudah menikah? Hmm, perubahannya banyak Ya Apa teh, sekarang pastinya Ya kebali tadi prioritas utamanya udah pasti suami Ya Mohon maaf hari ini gak bisa datang Kalau aku terbuka dari tadi bajunya agak longgar-longgar terus ya Enak ya Ternyata gak ketat-ketat tuh enak Enak ya Jadi ada angin gitu ya Emang lagi hobi pake baju kendor-kendor teh? Enggak dari dulu juga Enggak ada kendor-kendor Sesuai mood aja Tipe cowok di mata perempuan gitu ya Benar Kalau aku yang pasti terkenal dan kaya raya Itu salah, itu kurang Kurang? Kalau milih cowok itu Iya Kayak Kayak Terkenal Terkenal Berharisma Berharisma Kalau arti berharisma berarti kelakuannya terhadap istri Terhadap pacar juga baik Iya benar-benar Benar-benar Cucok Iya Hebat banget sih Hebat kenal Kok langsung target kamu itu adalah youtuber paling terkenal Mbak BabyV dijawab pertanyaan Bang Watman Kamu merasa cantik gak sih? Sampai bisa Merasa cantik Pertanyaannya apa kamu merasa cantik gak sih gitu? Kamu terlalu merasa cantik gak sampai yakin banget mau mengalahkan mau mengambil hati si orang youtuber Enggak aku gak pernah merasa diriku cantik Bang Itu sama dong? Biasa aja Iya Mungkin dilihat kalau aku show waktu DJ terlalu seksi atau vulgar mungkin Jadi cowok itu menganggap kamu seksi? Ya kebanyakan begitu Tapi kok dia lepas lagi kenapa? Nah itu dia Ada apa sih? Ya ngejar bukan aku Ya oke Pertanyaannya Bang Watman tadi begini Ya kamu cari apa? Ya kamu cari apa dulu? Kamu cari uangnya? Enggak Atau popularitas? Neneng nama apa? Sama sekali gak ada aku cari-cari yang itu Aku real pengen berteman aja sih awalnya Atau baper kali Bang Sekali ketemu dua kali Kebawa perasaan abis itu gak dianggap kan ketih Bang Iya emang bener Bener itu Ini kita sudah ada pasangan fenomenal Yes Coba kita ke sebelah sini dulu Dan juga ada Mama Ella Ma ini sekarang di sebelah kanan aku ini pasangan fenomenal yang lagi dibicarakan banyak orang Ada Ajun Berwira dan juga Jennifer Jill Oke Ya Ma dan di sebelah kiri ini ada Mbak Mus Mbak Mus Ini bukan dengan penyanyi lagi Beda Ini Sekarang sama yang ganteng Yang ganteng pengusaha Jun sendiri perbedaan usia berapa tahun? Sama istri 17 tahun Lintas generasi 17 tahun 17 tahun Fadel Sama bagus Lintas generasi 15 tahun Bukan main Halo semuanya selamat malam Oh iya nih ada yang belum kalian tau kan pastinya Meli ini kan seorang penyanyi Ya KBRB juga berawal dari nyanyi kan Oh iya dong saya penyanyi banget internasional Nah kita buktiin dong sekarang kBRB kita menyanyi Oke kita duet ya Oh boleh Harus menyanyikan lagu saya bagaimana? Oh itu udah bagus Oke Oke Kita barengan oke Oke boleh Satu Maksudnya apa ya di crop-crop ya kalau ada kita Apa? Oh iya sentimental Bukan saya gue gak mau ngotorin kolom komen ya Tentang hubungan asmara Sebenarnya sudah berapa kali kamu menikah Jangan gak ngaku Dua kali Dengan siapa saja? Dengan mantan suami pertama Farid Windurianto Yang kedua Gali Kinanjar Gali Kinanjar Iya Bagaimana keadaan hubungan kalian saat ini? Saat ini masih baik-baik aja Cuman akunya lagi agak sibuk jadi Waktu ngejemuknya aja yang agak berubah Berbi sekarang ini sering banget seliwaran di vlog selebriti Indonesia Dan kalau dari segi kekayaan dan juga popularitas Berbi itu setara dengan siapa kekayaannya? Silahkan disamakan dengan artis Indonesia sebut nama Satwar Ria Ricis Ria Ricis itu kaya banget ya Iya Jadi menurut kamu Kamu setara dia atau kamu melebihi Ria Ricis? Ria Ricis aja ngefans sama aku Benar Ria Ricis kamu ngefans sama Kumkum? Ria Ricis masih gak ketawa loh dia Dia ngefans pasti buat nego doang, buat collab doang awalnya Dia ketawa menangis sih ngeliat gue sebenernya Tapi pas ngeditnya mah ketawa ngakak ya say Kau tau sih kamu Iya iya nyesel Nyesel Oh nyesel dia Kok kabar sayang? Baik Kamu gimana? Vlognya gimana? Fan? Iya nih aku kan masih belajar Kamu bisa dong ajarin aku dong Kamu kemarin sempet sama si itu tuh Siapa? Curi-curi dong ilmunya Curi-curi atau curi yang mana nih? Hahaha Tanya sama Tri Macan sendiri Emang seperti apa sih kejadian yang pernah kalian alami? Kejadiannya itu setelah manggung itu 2017 2017 2017 di Indonesia Timur lah pokoknya Iya Jadi diantara mereka bertiga tuh yang paling sering diganggu itu malah caca ya? Caca Caca Aku yang paling gak peka diantara bertiga Tentang merasakan makhluk atau apa gitu Paling gak peka gitu Gak peka atau memang ah gue gak percaya gitu Percaya sih Cuma gak peka aja gitu Lama cowok juga gak peka Ehh Hingga kau tiga menghianatiku Yang terus mencintaimu Salah apa diriku padamu Hingga kau tiga menyakiti aku Kau sia Siakan cintaku Siakan cintaku Siakan cintaku Siakan cintaku Entah apa yang meresukimu Hingga kau tegal menghianatiku Yang terus mencintaimu Kau sia Siakan cintaku Siakan cintaku Siakan cintaku Siakan cintaku Dari kata Siakan cintaku Yang terus mencintaimu Kau ia